Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sobat youtuber Dimanapun berada Jumpa kembali dengan Agus channel pendidikan Channel yang selalu berbagi informasi Seputar tutorial pendidikan dan dunia medsos Baik sobat ya pada edisi kali ini Saya akan menginformasikan Atau memberikan tutorial Tentang cara merekod layar Komputer ataupun laptop Dengan menggunakan sebuah Salah satu aplikasi Yang tentunya ini adalah gratis Ringan dan tidak berbatas Waktu Tentunya ini akan sangat berguna Sekali buat para konten kreator Untuk melakukan rekod layar Baik itu di pc maupun di laptop Ataupun di netbook Seperti apa Untuk aplikasinya namun sebelum kita lanjut Tentunya buat teman-teman yang baru saja Bergabung dan menemukan channel ini Jangan lupa support dan dukung terus channel ini Dengan cara klik subscribe dan Bunyikan notifikasinya agar tidak Ketinggalan dengan video-video menarik terbaru dari saya Oke kita langsung saja menuju ke tutorialnya Let's go Baik ya untuk aplikasinya kita menggunakan Active presenter Active presenter Kemudian silahkan pilih yang paling atas Kita klik saja paling atas Nah disini nanti ada beberapa opsi Yang pertama adalah active presenter Untuk Windows 10 11, 10, 8.1 Dan ini digunakan untuk 64 bit ya Versinya adalah 9.2.0 ya Kemudian untuk active presenter yang 8.5.8 Ini release nya 28 Juli 2002 ya Sehingga kita bisa mengambil yang paling release Yaitu yang terakhir pada tanggal Januari ya 2025 ya tentunya Ini kita download ya Nanti setelah kita klik download Nanti hasilnya ada di atas sini ya Kemudian kita klik untuk Show in folder Show in folder Nah kemudian dari sini kita install Sobat ya kita install Kita run as Oke ya kemudian kita yes saja Kita ikuti Nah kemudian kita next Kita next lagi Kemudian kita install Nah sobat ya Jadi disini kenapa saya menggunakan kamera HP Karena nanti kalau kita Menggunakan record nya di PC Tentunya kita tidak bisa bersamaan merekam ya sobat ya Atau merekod Untuk itu saya merekod ini dengan menggunakan HP Yang saya sorot ke layar PC atau laptop ya Nah seperti ini Kemudian kita close saja Nah ini kita klik centang nya Kemudian kita klik finish Nah untuk proses instalasi sudah selesai Sobat ya sudah selesai Kemudian kita cek saja di Awal desktop ya Di awal desktop dengan nama active presenter Active presenter Nah ini kita klik saja Kita double klik ya Nah tampilannya disini nanti dihadapkan pada opsi Like atau dark ya Kalau like itu adalah template nya itu nanti terang Sementara kalau dark itu template nya adalah gelap ya Jadi tema atau theme nya ya Nah ini kita mau pilih yang mana Kita pilih yang dark saja misalkan ya Kita klik continue Oke ini adalah tampilan pertama Untuk active presenter ini ada Blank project Kemudian ada record screen as video Kemudian record interactive simulation Responsive project dan seterusnya ya Import powerpoint juga bisa Nah kemudian kita akan tes untuk record screen as video ya Kita klik saja Nah ini adalah beberapa fiturnya Yang pertama adalah full screen Nah kalau kita menginginkan full screen Berarti kita pilih yang ini Kemudian custom Custom itu kita akan membatasi area layar Membatasi area layar Ini kita bisa menggunakan custom Kemudian webcam Webcam ini sesuai dengan PC atau laptop Kalau laptop biasanya sudah ada webcam nya ya Nanti bisa diaktifkan disini ya Nah disini bisa di on kan Untuk di PC saya Ini Untuk webcam nya ini tidak berfungsi ya Oke Kemudian audio Nah untuk audio ini juga demikian ya Nanti bisa Menggunakan Mikrofon Bawaannya Ataupun mikrofon Eksternal Nah nanti bisa kita pilih ya Kemudian untuk volume nya Ini bisa maksimal Dan Mengikuti ya Kira-kira nanti volume yang Pas yang mana Kemudian berikutnya adalah Record ya Ini untuk Waktu record nya Jadi untuk waktu record nya Oke kita akan tes Untuk record nya Ini misalkan kita klik Record Tanpa menggunakan webcam ya Karena webcam nya ini off ya Seperti ya Kemudian untuk Full screen nya Kita pakai full Kemudian kita klik record Nah Nanti ada hitungan Tiga detik mundur Kemudian nah ini sudah Mulai Kita coba Untuk membuka Sebuah aplikasi Oke seperti ini ya Kemudian kita Klik aja Jadi ini Untuk tes Untuk record nya Sobat ya Misalkan kita klik Google ya Kemudian Kita Akan tes Nah oke Oke cukup Sekilas dulu Kemudian Kita stop Nanti di bawah Kita klik Nah kemudian Kita cari Untuk aktif Press center Nah ini ya Kita klik Oke Nah ini disini Waktunya sudah berjalan ya 38 Detik ya Kemudian kita klik Stop Nah kita klik Stop record Oke Nah Nanti untuk hasilnya Ini bisa langsung Masuk ke Layar editor ya Untuk layar editor Jadi Di Active presenter ini Enaknya Kita Sudah tidak perlu Mengedit Dengan aplikasi lain Tetapi sudah di Sudah ada Di aplikasi Untuk editing nya Jadi nanti kita tinggal Editing disini Kita bisa play Oke ya Jadi Ini adalah hasil play nya Karena tadi Saya tidak mengerti Baik itu audio Maupun webcam nya Jadi disini Tidak Muncul suara Sobat ya Karena kita belum Menyetting ya Jadi kita membutuhkan Untuk audio eksternal nya Kemudian webcam eksternal nya Baru kita fungsikan ya Karena Tadi untuk audio Dari Internal nya itu Belum ada Jadi tidak bisa Merecord Dari suara yang Kita record tadi Nah Cuman dasarnya Sobat ya Kita sudah paham Jadi seperti ini Cara editor nya Nah nanti untuk edit nya Ini sama Sobat ya Jadi Disini bisa Kita potong Kemudian bisa kita Ambil Mana yang tidak perlu Dan sebagainya Tentunya masih sama dengan Aplikasi yang lain Untuk pengambilan editing Nah Kemudian jika Sudah selesai Sudah Dilakukan editing Ya Kemudian bisa klik simpan Disini ya Kita klik simpan Save Nah disini kita bisa simpan Sobat ya Oke Kemudian kita klik Save Nah Ini adalah Project nya Sobat ya Ini project nya Ini kita simpan Artinya Sewaktu-waktu Untuk kita lakukan editing Kita bisa melakukan Editing kembali Nah Kemudian Untuk hasil akhirnya Kita bisa export ya Kita bisa export Disini ya Kemudian Kita export Dalam bentuk Video PDF Ataupun yang lainnya Nah kita export Dalam bentuk video saja Sobat ya Kita klik Untuk video Nah disini Untuk settingannya Ya Kemudian kita Atur Untuk posisi penyimpanan Jadi kita mau atur Dimana Untuk penyimpanannya Aktif Ya Oke Gini aja ya Kemudian kita Klik Ya Kemudian video Satu Kemudian kita Klik save Oke Kemudian kita Formatnya adalah MP4 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 Tetap biarkan saja Kemudian Pengaturan yang lain Biarkan standar saja Bawaannya ya Kemudian kita klik Oke Nah ini adalah Proses render Dari Video record Dari active presenter Sobat ya Jadi nanti Silahkan Bereksperimen Ya mencoba dengan Record ini Karena ini juga Ringan sekali Sobat ya Dan ini unlimited Sobat ya Selama saya menggunakan Unlimited Artinya tidak dibatasi Oleh waktu Dan ini sangat Bermanfaat sekali Buat konten Kreator Untuk melakukan Editing Oke Disini kita tes Nah ini hasilnya Kemudian kita Klik open Oke ya Sobat ya Jadi Inilah hasilnya Kurang lebih seperti ini Ya sobat ya Jadi nanti tinggal Penyempurnaan pada Audio ya Dan webcam nya Untuk diaktifkan Sehingga Anda Sudah bisa Menggunakan Active presenter ini Dengan maksimal Oke terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati